Intro Baik jaman kita kembali lagi bersama kami di rumah Mama Dede Jadi memang untuk mengajari pasangan Untuk belajar tentang ilmu agama itu sangat penting Karena kalau kita seberhidup berdafikan dengan ilmu agama Insya Allah akan ada minim ketakaran-ketakan dan pertakaran-pertakaran ya Betul Karena agama kita agama yang sempurna Semua permasalahan diatur dalam Al-Quran Termasuk berkeluarga Termasuk suami istri Termasuk Rasul mengajarkan bagaimana jadi suami kepada istri Istri kepada suami Orang tua kepada anak Anak kepada orang tua Bagaimana berkeluarga Semuanya diatur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Makanya karena suami sebagai kepala keluarga Pengayom keluarga Pendidik keluarga Maka suami yang wajib mendidik istrinya Mendidik anaknya ke arah agama yang benar Namun maaf dalam tanah kutip Seandainya ada suami Lebih minim ilmu agama daripada istri Surupaya membuktikan Mak makan ketakli mulu Betul mah Bapaknya pada kerja di kantor Maka istri pun punya kewajiban mengarahkan suaminya Agar semakin dekat kepada akidah agama yang benar Akan semakin banyak beribadah kepada Allah Banyak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Jadi itulah kenapa dikatakan Al-Ummadr Seorang ibu guru yang pertama buat anak-anaknya Ibulah yang mengajarkan bagaimana berbicara yang baik Ibulah yang mengajarkan Ngomong ini tidak boleh Ibulah yang mengajarkan Harus pakai baju seperti ini Habis seperti seorang perempuan Ibulah yang mengajarkan Perempuan duduknya harus begini Semua kita mengajarkan kepada mereka Sementara Pribahasa mengatakan Orang kalau mendengarkan omongan seribu kali Belum tentu mengikutinya Tapi melihat apa yang dilakukan orang Itu lebih mudah diikuti oleh orang lain Makanya seorang ayah Seorang ibu Kalau ingin benar akidah islamnya sekeluarganya itu benar Ayahnya rajin sholat Maknya sholat Anaknya sholat Allah berfirman di dalam surat Al-Arab 96 Walau anna alal kura amanu wattaqaw Lapatahna alihim barokati minasama iwal ar Walakin qadzabu pa'udadahum bimakanu yakdibun Kata Allah dalam ayat ini Allah mengatakan Kalau seandainya Penuh suatu negeri Suatu kaum Suatu desa Dalam keluarga Beriman bertakwa kepada Allah Dibuka pintu keberkahan dari langit Amin Dibuka pintu keberkahan dari bumi Amin Tapi kalau mereka menurunkan ayat-ayatku Na'uzubillah azabku sangat pedih Ini janjinya Allah berikan kepada kita Dan kalau Allah berjanji Allah tidak pernah mengelakkan janjinya Modalnya apa Amanu wattaqaw Tidak kita orang yang beriman Orang yang bertakwa kepada Allah Kalau dalam kita berkeluarga Seluruh anggota keluarga Ayah, ibu, anak-anaknya Beriman Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah menjanjikan Dibukakan pintu keberkahan dari langit Amin Amin Pintu keberkahan dari bumi Amin Tetapi kebalikannya Kalau mereka mendustakan ayat-ayat Allah Dauh daripada agama Allah Mereka mendapatkan azab Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah Jadi bagaimana caranya? Dekatkan seluruh anggota keluarga Kepada akidah islamiah yang benar Tanamkan dalam hati-hati kita ini Suami, istri, dan anak-anak Bahwa kita wajib mengikuti aturan agama kita Al-Quran dan Sunnah Rasul Ajarkan kepada anak, suami, istri, keluarga kita Tujuan hidup kita Yaitu tiada lain Mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Makanya setiap saat dan kesempatan Ini yang harus kita lakukan Namun pun tanam tanah kutip Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan contoh Ini dunia Dunia ini adalah sangat Variatif Keluarga Ada keluarga yang utuh Ada keluarga yang suaminya baik Anaknya tidak dan seterusnya Ada keluarga yang ayah ibunya baik Anaknya tidak baik Nabi Adam Hawa Benar Tapi anaknya kabil Membunuh abangnya Gara-gara berubah cewek Ada keluarga yang suaminya baik Seorang Nabi Seorang Rasul Nabi Nuh Istrinya Dengan anaknya kanan Tidak juga mau beriman Ada keluarga yang suaminya baik Istrinya Seorang liwat Seorang lesbian Yaitu Nabi Lut Ada lagi keluarganya Istrinya sangat baik Suaminya sangat Wah Jam Bukan kejam lagi Tapi dia mengaku dirinya Tuhan Siti Asia Dengan Pirawan Artinya sampai kapan pun Ada tipikal keluarga yang kayak begini Ada yang ayahnya Tukang membuat patung azar Anaknya seorang Nabi Seorang Rasul Nabi Ibrahim Ada suami istri Baik Anaknya semua baik Nabi Ibrahim Siti Sarah Siti Hajar Semuanya baik Anaknya Nabi Ishak Nabi Ismail Semuanya baik Ada juga keluarga Yang maaf Dalam tanda kutip Semuanya buruk Yaitu Abu Jahal Artinya sampai datang kiamat Ini ada Tapi kita punya kewajiban Menjaga keluarga kita Dipada seapi neraka Masya Allah Makanya anda lihat Di dalam surat Ali Imran 104 Dalam muncul diantara kalian ke permukaan Yang mengajak orang berbuat ma'ruf Mencegah orang lain berbuat-buat munkar Mereka orang yang beruntung Artinya dalam ayat ini Kalau kita pengen jadi orang beruntung Saling mengingatkan Suami mengingatkan isri dan anak-anak Isri mengingatkan suami dan anak-anak Anak pun Harus mengingatkan orang tuanya Maaf kalau seandainya Suatu saat orang tuanya Laleh daripada akidah islamiah yang benar Semua saling silang Ini yang dibutuhkan oleh kita Maka keluarga utuh yang kita harapkan Akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Keluarga samawa Sakinah mawaddah warahumah Insya Allah Dalam genggaman kita Amin Insya Allah Jadi ketika pasangan ya mah Mungkin salah satunya gak mau nih mah Diajak untuk belajar ilmu agama Apakah harus adanya paksaan Banget-banget mah Bagaimana mah Kewajiban kita mengajak Dua kali Tiga kali Empat kali Terus mengajak Tapi yang namanya pasangan Sampai kapan Selama itu jadi pasangan Tetap kewajiban kita Gak ada batas dua kali Tiga kali Pasangan kita Selama dia jadi pasangan kita Berarti kita gak boleh putus asa ya Ya jangan Walatai asumir rohillah Jangan putus adanya rahmat Allah Allah berikan rahmat kapanpun Masya Allah Ada juga yang suaminya Gak suka istrinya Berhijab Dia lebih suka istrinya Tampil seksi Ada juga suaminya seperti itu Suaminya menginginkan istrinya Tampil seksi Kalau anda termasuk golongan ini Apa tidak Jangan dong Enggak Sementara Allah berfirman Kepada para suami Ya yuhan nabi Kul diajwajika Wabanatika Wadisail mu'minin Ya dan Yudnina alahina minjalabi bihinna Ini Di dalam surat al-azab 59 Hei para nabi Suami kan Iya Katakan kepada istri kalian Katakan kepada anak-anak perempuan kalian Katakan kepada istri orang yang beriman Agar mereka menyeluruhkan jilbab mereka Ketubuh mereka Artinya suami yang kaya tadi Salah dalam Al-Quran Kamu jangan pakai hijab Digerai rambut kamu Warnain tuh hijau Warnain rambut kamu unyu Pakai baju segini Biar seksoy Suami seperti ini Tidak boleh diikuti Kalau seandainya suaminya maksak Lebih baik anda mundur Jadi istri suami yang kaya begini Mundur Masya Allah Jadi istri ya ma Iya Karena memang agama Dan ilmu agamalah yang paling utama ya ma Karena dibawa lati Masya Allah Dibawa mati Bukan hanya di dunia Sampai mati Dibawa akibatnya Ini sebab di dunia Akibatnya di alam akhirat Dunia Mazuratul akhir Ya baik Ibu-ibu Saya tahu banget nih Pasti gak sabar mau nanya sama mama ya Oke boleh banget bu Tapi tunggu dulu ya Setelah pesan-pesan yang mau lewat berikut ini Bapak Ibu Jawa yang ada di rumah Jangan kemana-mana Di sini aja Di rumah Mama Dere